Soalnya apa? Banyak kawan-kawan yang sudah bercerita atau berbagi pengalamannya Dapat ciri mati katurangan, eh pas lagi dipelihara, dilalahnya katurangganya berubah atau hilang Nah itu maksudnya, gitu kan kawan Jadi yang kita inginkan itu belum tentu berjodoh sama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpa Dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah SWT Amin Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya mau Berbagi dikit atau memberi saran sedikit Soalnya apa? Soalnya Beberapa kawan-kawan, enggak cuma beberapa sih Lumayan banyak yang mempertanyakan tentang Mau pengen memelihara perkutut yang berkaturangan Dan kok susah Gitu kan kawan Jadi ada yang bilang Ada yang nanya Oh, oh, pak Padi Lah kok Saya ingin katurangan ini, pengen katurangan itu Tapi kok enggak pernah dapat Sekali dapat Sekali dapat, mati Sekali dua kali Mati Nah, jadi gini kan kawan-kawan Kalau untuk Memelihara burung perkutut yang berkaturangan Itu memang gimana ya Kalau bisa itu Jangan terlalu ambisi Jangan terlalu ambisi Untuk memiliki yang kita inginkan Jadi Ibaratkan kayak saya Saya pengen perkutut yang berkaturangan Ibaratkan Sohoratu Atau Yang lainnya Semisal Kayak mau pengen Gendowo Sabdo Atau Lurah Atau apa Gitu Tapi kalau Memang itu bukan Jodohnya Atau tidak cocok Sama Kitanya Yang memelihara Nah, itu juga percuma Jadi Semuanya itu Yang dapat katurangan Yang bertuah benar-benar Itu yang Cocok Selaras Dan itu juga Memerlukan waktu lama Sangat lama Baru nanti Yang Bisa Menyelaraskan Itu pakai proses Gitu Jadi intinya Kalau yang Pengen Yang khususnya Untuk kawan-kawan Yang Pemula Baru mau belajar Atau baru belajar Itu langkah baiknya Jangan terlalu ambisi Untuk mendapatkan Yang kita inginkan Atau yang diinginkan Kita pelihara aja Burung perkutut Diombyokan Dapatnya apa aja Kita terima Nanti Katurangan Atau Jiri mati Atau tuahnya Nanti Dapat menyusul Itu pasti Tapi kalau Niatkan Ke katurangan Atau Diniatkan Ke katurangan Beda Sama niatnya Untuk Anggungan Jadi Kalau untuk Anggungan Beda lagi Yang penting Manggung Sudah Hidup Sehat Nah Gitu Jadi intinya Kalau untuk yang Berkaturangan Itu Tidak usah Ambisi Terlalu Mengharapkan Yang kita inginkan Kalau yang kita inginkan Itu Cocok Selaras Insya Allah Pasti dapat Tapi kalau Dilalah Dilalahnya Nggak dapat Kan kita juga Malah pusing Giliran Dapat Mati Giliran Dapat Kabur Nah Itu Jadinya Namanya Katurangan Nanti Muncul Dengan Sendirinya Menyesuaikan Kita Yang merawatnya Kalau Emang Benar-benar Niatkan Untuk Merawat Beda Sama Yang Untuk Maaf Maaf Yang Untuk Mencari Tambahan Rezeki Itu Beda Lagi Katuranggan Ini Ditawarkan Nah Ini Nih 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 Lagi Tulah Tapi Kalau Untuk Khususnya Untuk Yang Benar-benar Merawat Dan Untuk Mendapatkan Tuahnya Untuk Khusus Untuk Yang Berkaturangan Dan Bertuah Itu Prosesnya Lama Gitu Kan Kawan Mungkin Bisa Dimengerti Kan Ya Dan Yang Paling Utama Kalau Yang Untuk Kawan-kawan Yang Pemula Belajar Kayak Saya Sebetulnya Masih Belajar Jadi Diutamakan Dulu Merawat Dulu Merawat Dan Untuk Menjaga Kesehatannya Burungnya Biar Bagus Nah Nanti Lama-lama Tuahnya Atau Katurangganya Muncul Dengan Sendirinya Soalnya Apa Banyak Kawan-kawan Yang Sudah Bercerita Atau Berbagi Pengalamannya Dapat Kirimati Katuranggan Eh Pas Lagi Dibelihara Dilalahnya Katurangganya Berubah Atau Hilang Nah Itu Maksudnya Itu Kan Kawan Jadi Yang Kita Inginkan Itu Belum Tentu Berjodoh Sama Kita Itu Kan Kawannya Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Di Hati Saya Mohon Maaf Kalau Ada Saran Kritiknya Mungkin Sama Koreksinya Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Kalau Ada Yang Berpengalaman Boleh Untuk Berbagi Pengalamannya Jadi Intinya Kalau Untuk Memelihara Berkaturanggan Itu Kalau Menurut Saya Jangan Dulu Untuk Berambisi Terlalu Tinggi Karena Berkaturanggan Menyesuaikan Yang Merawatnya Kan Begitu Kan Kawannya Mungkin Saya Akhiri Dulu Video Singkat Ini Kalau Ada Saran Kritik Silahkan Tulis di Kolom Komentar Untuk Koreksinya Silahkan Master Suhu Dan Mungkin Saya Akhiri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buat Keluarga